Ini adalah sisa-sisa untuk varian Jetboost 3 ya Yang akan keluar di bulan ini Dan tepatnya ini ada satu unit MHD ya Dengan varian doppelglairs dengan menggunakan sasis Hino RK280 ya Apapun sasisnya Karoserinya tetap Adi Putro Terima kasih telah menonton Halo selamat siang teman-teman Adi Putro Kembali bersama saya dalam channel Youtube Garasi Putra Adi Putro Nah di depan kita ini Bis untuk display pameran di Gias 2023 sudah kembali ke Adi Putro ya Akan kita perbaiki kurang-kurangnya Dan akan segera kita kirim ke para customer yang sudah memiliki setiap bis yang ada di depan kita ini Dan kali ini kita akan membahas satu unit Yaitu varian dari Jetboost 3 Plus ya teman-teman Yang akan merilis dan keluar hari ini Yaitu dari PT Asa Asi Abadi ya Dan bis ini akan digunakan untuk Antarjemput karyawan dari PT Inti Everspring Indonesia ya Yaitu bahan kimia atau pabrik kimia teman-teman Dan ini menggunakan sasis yaitu RK280 Dengan varian bodi MHD Voyager Double Glass ya Masih dengan varian lampu Jetboost 3 Plus di bagian depan dan di bagian belakang Ini menggunakan bodi berwarna dasar silver ya Kemudian bertuliskan inti Everspring Indonesia berwarna biru Kemudian ada livery berwarna biru Dan logonya ini adalah logo yang sudah kita buat berada di samping bodi belakang kanan kiri ya teman-teman Jadi Dan untuk di bagian belakang kalau kita lihat Bis ini full spec ya teman-teman untuk antarjemput karyawan Dan ini kita lihat lampu ramah-ramah belakang sudah terpasang di bagian belakang Kemudian ada variasi kenal pot Kemudian sensor parkir dan kamera mundur ya Dan ini adalah logo dari Asa Asi Abadi Yang rencananya di sini akan digunakan untuk antarjemput karyawan teman-teman Nah seperti apa sih kemewahan dari unit yang ada di depan kita ini Kita akan masuk ke dalam ya Kita akan lihat kita akan bahas seperti apa sih spec interiornya Oke ikutin terus video ini sampai habis Karena kita akan lihat ya spec interiornya Dan ini adalah varian Jetboost 3 Plus Yang terakhir yang akan rilis di hari ini ya teman-teman Yang akan kita berikan kepada PT Asa Asi Jaya Abadi Oke teman-teman kita akan melihat ya Ini adalah sisa-sisa untuk varian Jetboost 3 ya Yang akan keluar di bulan ini Dan tepatnya ini ada satu unit MHD ya Dengan varian double glass dengan menggunakan sasis Hino RK 280 ya Ini adalah tampilan dashboard Untuk Jetboost 3 yang sudah dikombinasi dengan menggunakan wood panel ya Berwarna coklat Tua teman-teman Dan untuk spec lain terdapat fasilitas yaitu speaker ya Model Dari Jetboost 3 dan untuk spec yang lainnya ini ada dispenser ya Di bagian depan Yang menjadi fasilitas umum ya Jadi rencananya nanti untuk satu unit ini akan digunakan sebagai antarjemput karyawan ya Untuk pabrik kimia yang ada di Serang ya Nanti bisa kita saksikan Untuk spec interior yang lain Dan di bagian depan ini terdapat Bangku sopir Kemudian ada TL di bagian tengah Dan ada JK single ya di bagian kernet Yang sudah dibungkus dengan menggunakan kain Oscar Yang sama persis dengan kain bangku penumpang yang ada di depan kita Dan untuk bangku penumpangnya Ini adalah bangku dari pabrik bangku Aldila ya Dengan komposisi bangku 2 plus 3 Total bangku ada 59 seat ya Jadi ini adalah model bangku dengan model VX ya Jahitan sabit Dengan warna hitam yang dikembaniasi dengan warna biru ya Kemudian ada seatbelt di tiap bangkunya Dan untuk spec interiornya berwarna krem ya Kemudian ada tutupan ducting yang terpasang full sampai ke belakang Ada dua TV di bagian depan 43 di bagian tengah berukuran 24 in ya Dan kita akan coba jalan ke belakang Untuk spec lainnya lantainya berwarna krem Kemudian untuk varian dindingnya Ini menggunakan motif kayu ya Dengan karpet merek Xmark Di bagian belakang menggunakan pintu swing bawah kaca ya teman-teman Kemudian ada saw woofer juga Yang sudah terpasang Dan kalau kita lihat ini terpasang juga Lampu RGB warna-warni ya Di bagian interiornya Dan di bagian tengah terdapat TV ya ini Berukuran 24 in Bisa kita lihat Nah ini sudah connect ya teman-teman Untuk TV depan dan TV belakang terkonek Dengan merek LG Oke kita akan tutup kembali Kita akan jalan ke depan Kita akan lihat untuk spec interior yang lain Biasanya di bagian kanan-kiri ini terdapat mic wireless ya Nah ini mic wireless Dan ini adalah micnya yang sudah kita siapkan Kemudian di bagian sisi kiri ini ada Oh nggak ada cool box ya teman-teman Jadi ini standar Dan ini adalah beberapa spec ya teman-teman Yang memang sudah dipilih oleh PT Asa Asia Badi ya Yang rencananya akan digunakan untuk pabrik kimia yang ada di serang Oke teman-teman Jadi sekian informasi yang dapat saya berikan Jadi ini adalah base Sisa-sisa untuk varian Jetbus 3 ya Yang akan rilis hari ini Dan di minggu depan juga akan masih banyak rilis Dan informasinya untuk GB5 sudah mulai produksi ya teman-teman Nanti mungkin di bulan Oktober sudah akan rilis Jetbus 5 Yang sudah kita buat Dan teman-teman harus saksikan di channel Youtube Garasi Bosa Adiputro Oke teman-teman terima kasih Senang di asal terdepan bersama Adiputro Dan ingat apapun saksisnya Garusernya tetap Adiputro Terima kasih telah menonton